Intro Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari MyMetro Pengurusan 1MDB mesyarat di London bincang dana tambahan, kata saksi Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu bahwa mesyarat ahli lembaga pengarau 1MDB diadakan di London pada 16 Mei 2011 bagi membincangkan mengenai perjanjian pelepuran tambahan RM1 bilion usaha sama 1MDB dan Petro Saudi menerusi perjanjian pembiayaan murah bahag Bekas setiausaha syarikat 1MDB, Gogai Kim 54 yang turut menghadiri mesyarat itu bersama Tan Sri Che Lodin Wok Kamarudin Datuk Syarol Azral Ibrahim Halmi, Tan Sri Ismi Ismail, Jasmine Lo Aiswan, dan Ashwin J. Tanan berkata rancangan untuk mengadakan mesyarat di Hotel Hilton London dibuat oleh pihak pengurusan 1MDB Saksi pendakuan ke-17 itu berkata demikian ketika membacakan pernyataan saksinya pada perbicaraan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung dakuan penyeluingan RM2.3 bilion dana 1MDB Wanita itu yang dirujuk dengan minit mesyarat bertarik 16 Mei 2011 berkata Sebelum syarat itu bermula, Jasmine Lo ialah peguam 1MDB menyerahkan 3 set dokumen kepadanya untuk simpanan yaitu resolusi ahli lembaga pengarah, resolusi pemegang saham biasa, dan resolusi pemegang saham keutamaan Dokumen-dokumen ini adalah berkaitan dengan pelaburan tambahan RM1 bilion dibawah perjanjian pembiayaan murabaha dengan 1MDB Petro Saudi Kesemua dokumen ini siap ditandatangani oleh semua ahli lembaga pengarah 1MDB dan Datu Seri Najib Bagaimanapun perkara ini tidak dibincangkan semasa mesyarat berkenaan katanya